Wama arsalna min kablika illa ricalan nuhi ilayhim Fas'alu ahlat zikri in kuntum la ta'alamun Ya, itu tadi yang kita katakan Artinya, kita tahu najis itu setelah sholat kita selesai Kan itu tadi ada contoh tadi, yang sarung tadi Begitu kita pulang, kata istri Lah, apa yang pakai sarung ini? Ini kenapa pipis tadi? Kita tidak tahu Sama dengan bapak tadi Ketika setelah sholat, bapak ke kamar mandi Ternyata, eh ini bekas pipis ini Dan tahunya kita, kita betul-betul tahu setelah sholat Dalam hal ini, ikhwat al-iman Ya, tadi kita katakan, nanti kita akan sampai ke situ Dalam hal ini, kalau memang kita tidak tahu Dan tahunya setelah sholat Maka sholat kita sah dan tidak perlu diulang Sholat kita sah dan tidak perlu diulang Kecuali kalau tadi, kita tahu kalau itu bernajis Ya, seperti biasa kita Misalnya di tempat pekerja Begitu kita pipis terkena Aduh Ini harus terkena najis ini Kan gitu Tapi karena kita sibuk Lalu kemudian masuk waktu zuhur Lupa kita kalau itu Belum kita ganti Kan gitu Kita tadinya tahu Setelah itu Lupa kita Lalu kita sholat Setelah sholat Baru ingat kita, ya Allah Kencing tadi pagi ini kena Kok saya bawa sholat? Ulang sholat Kenapa? Karena kita tahu Kita tahu Tapi ketika melakukan itu Kita lupa Kalau tadi Kita sama sekali tidak tahu Ya Kalau ingatnya Sedang sholat Nah gimana? Kalau yang pakaian bernajis itu Bisa kita lepaskan Bisa kita lepaskan Contoh Waktu kita beruduk Jatuh ini Beci ini ke Tempat najis Aliran buang air kecil Ya Lalu karena buru-buru Pas mau uduk Disapa oleh kawan Lupa pula kita Langsung kita pake aja Ya Padahal yang terkena Najis Kita tahu Lalu Sedang sholat Sedang sholat Kita ingat Nah Kau muslim ini Menelakan oleh Allah Wajib hukumnya kita Menanggalkan ini Dan Menjauhkannya Ini nanti masuk Dalam pembahasan Ikhwata limam Gerakan yang bukan Gerakan sholat Tapi wajib Dilakukan di dalam sholat Dia bukan gerakan sholat Melepas ini Membuang ini Bukan gerakan sholat Tapi wajib Kita lakukan di dalam sholat Padahal dia bukan gerakan sholat Yaitu gerakan yang Apabila kita tidak lakukan Batal sholat kita Kalau antum tidak Buang ini Padahal Antum ingat Sedang sholat itu Ini bernajis Maka batal sholat itu Ya Tapi kalau pakaiannya Tidak mungkin kita lepaskan Contohnya di celana Tadi ingat Woy Rilmaktub Ini terkena Ya batalkan sholat Tidak mungkin Tentu Kecuali misalnya Kita pakai Sarung Dan ada celana Di dalamnya Yang masih Memenuhi syarat Ya itu bisa saja Kita lepaskan Salung dan buang Atau jaket Tahu kita jaket ini Tadi kena najis Baru ingat Setelah sholat Dalam sholat Lepaskan Buang Jauhkan Jadi selama itu Bisa kita berlepas Dari itu Lakukan Walaupun itu Dalam sholat Dan hukumnya Wajib Tapi kalau yang tadi Yang bapak tanyakan tadi Kita sama sekali Tidak tahu Dan tahunya itu Ini biasanya Ini maaf nih pak Maaf Mungkin Di antara kita ada yang Mengalami Kita tidak tahu Ya Begitu kita sholat Kita tidak sadar Kita wuduk Ya Biasanya kita sebelum wuduk Gonger kecil Kita cebo Kita wuduk Lalu kita sholat Ya Begitu selesai sholat Selesai sholat Kita agak mules sedikit Kita baru ke Thailand Ya Begitu buka Sebelum congkok Rupanya ada bekas Di Calonan dalam Apa orang bilang Keciprit Apa istilahnya Ya Kita tidak sadar Kalau tadi terkentut Keluar Keluar induknya dikit Ini gitu Tidak sadar Kita baru Sadarnya kita itu Setelah apa Setelah sholat Kita tidak tahu Perlu diulangi sholatnya Tidak Karena kita tidak tahu Itu bedanya Wallahu ta'ala alam Terima kasih Terima kasih.